menghindari proses fisika ketika kelapa itu jatuh jadi susunan partikel di kelapa tidak berubah secara tradisi ini digendong tapi karena saya belum mempunyai kemampuan itu cukup saya kerek untuk obat dalam biasanya mengambil kelapa yang terkena sinar matahari sore kemudian untuk perawatan kulit maupun untuk obat luar obat luka biasanya mengambil kelapa yang terkena sinar matahari pagi setelah tanah lihat kering kemudian kita haluskan dan diayak ini untuk menyiapkan starter atau bahan pemisah minyak dan air ini salah satu bukti bahwa para leluhur kita sudah mengerti proses fisika dan kimia sifat air dan minyak sifatnya berpisah dan tanah mempunyai sifat menyerap air jadi ketika diberas nanti air yang tertinggal di tanah dan minyaknya akan keluar nah untuk saat ini di proses pembuatan minyak tradisi lengah kelapa perawan kami menggunakan tanah liat jenis putih ini dari lempung padas ini lumayan kandungan mineralnya mineral dibutuhkan di dalam tubuh untuk mempercepat pembentukan sel dan kandungan silikatnya juga lumayan kita bisa melihat kadar silikat dari tanah semakin tinggi silikat ketika tanah itu basah maka dia akan lengket walaupun dalam proses pembuatan minyak ini kita juga bisa menggunakan lapisan tanah atas akan tetapi kita tidak mendapatkan tambahan mineral banyak dan tidak mendapatkan tambahan silikat karena kandungan silikat berada di lapisan tanah dalam ini kelapa yang akan kami gunakan untuk proses pembuatan minyak tradisi lengah kelapa perawan nah secara tradisi untuk pengobatan orang-orang tua kita leluhur kita biasa mengambil kelapa hijau untuk persoalan kualitas dan kebetulan ini kami mendapatkan kelapa hijau nah ini tandanya ini di bonggol tangkai berwarna pink ini kelapa hijau bukan perkara kulitnya yang berwarna hijau tapi terkadang juga ada kelapa hijau yang jadi yang kita gunakan itu kelapa yang sudah tua tapi kulitnya belum kering nah karena biasanya kelapa yang sudah kulitnya kering seperti ini ketendrungan akan berbeda aromanya kulitnya berwarna coklat tapi dia di bonggol tangkainya berwarna pink seperti ini jadi ketika kita mengambil kelapa untuk membuat minyak tradisi lengah kelapa perawan sebaiknya kalau memang belum mau dibuat dari itu jangan dipisahkan dari tangkainya hal tersebut untuk mencari masuknya mikroba di dalam kelapa ini proses pembuangan air jadi airnya bisa kita manfaatkan untuk bahan pupuk cair maupun sebagai poster kemudian kenapa harus kita pecah ini untuk menghindari tersentuhnya kelapa dari benda logam ini proses pencungkilan kelapa untuk menghindari terkontinasi terkontinasi dengan cacah besi atau benda logam pencungkil kita gunakan menggunakan bambu nah hal ini untuk menghindari karat dari benda logam ini proses pemarutan kelapa karena bahan parutnya belum ada ini menggunakan parut stand list ini ini lumayan aman karena reaksi kimia kelapa dan logam stand list tidak melarutkan stand list kemudian stand list juga tidak berkarat ini aman secara tradisi biasa digunakan menggunakan batang pohon kelapa atau gelugu yang dipotong miring atau menggunakan tanduk kemudian pelepah pohon rotan nah ini juga salah satu bukti bahwa orang-orang tua kita bahwa leluhur kita di Nusantara ini sangat paham dengan fisika dan kimia selain bukti konkret dari pembuatan gamelan berbahan perunggu orang-orang kita paham betul dengan logam sampai ke karakter-karakter logam ketika berbentuhan dengan benda lain atau jad kimia lain maksud saya biogimia lain ini kelapa 16 yang dilakukan proses pemarutan nah di budaya Jawa biasanya menggunakan bahan-bahan berdumlah ganjil untuk proses pengobatan 16 jika dihitung 6 tambah 1 mendapatkan 7 jadi kalau di perhitungan Jawa ketika angkanya lebih dari 1 akan dijumlahkan menjadi 1 angka nah ini juga kembali berbicara soal budaya leluhur kita bahwa leluhur kita begitu begitu memperhitungkan segala sesuatunya sampai ke nilai filosofis bahwa sastra jendera tidak hanya ada di bentuk wujud tapi juga dalam bentuk pemikiran 16 jika kita ambil langkahnya menjadi 7 ini secara falsafah jawa 7 itu pitung jadi bisa pitulungan atau pitungkasan atau penyelesaian pitulungan itu pertolongan ini salah satu harapan bahwa dengan jumlah 7 ini bisa menjadi pertolongan atau penyelesaian persoalan kemudian secara kajian nomorologi angka 1 itu tunggal atau bahasa jawanya siji nyawiji menyatu dengan sang yang wiji 6 itu berbicara soal keduniaan bahwa dalam menyelesaikan persoalan di dunia juga kita butuh menyatu dengan sang pencipta ini pencampuran starter jadi untuk satu kelapa biasanya segelas kurang gini tapi tergantung kadar airnya jadi ketika apa namanya terlalu terlalu cair kita perlu menambahkan bahan starter kemudian kalau terlalu kadar airnya sedikit kita kurangi tanahnya karena nanti susah dalam pemerasannya di jalan pencangguan pencangguan starter ini kita bisa mengirang-irang pengadonan kita lakukan sampai kalis setelah kita coba untuk diperas dan sudah keluar cairan berwarna benih atau jernih itu tandanya minyak sudah bisa kita peras nah ini kebetulan karena kadar air di kelapa ini agak banyak jadi lumayan lama untuk menguleninya dan campuran starternya lumayan banyak nah ini sudah mulai kalis dan minyak sudah mulai keluar tapi belum maksimal jadi nanti di proses pemerasan awal kita tidak menggunakan kain cukup dengan tangan dengan tujuan untuk mengurangi tercampurnya air di minyak nah ini sudah mulai menetes tapi belum maksimal nah dari ampas ini nantinya bisa untuk lulur atau untuk masker jadi bisa menghilangkan scrub dan ini juga bisa untuk pakan ternak jadi ternak kita mendapatkan tambahan kalsium dari tanah secara tradisi orang tua kita juga mengkonsumsi tanah terutama di ibu-ibu hamil ini untuk menambah kalsium untuk janin jadi ada tradisi namanya ampuh dari tanah liat yang disangrai biasanya dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil dan dari ampas ini juga bisa kita konsumsi untuk memperbaiki pencernaan dan penambahan kalsium maka kalau ampas ini rasanya lebih gurih ketimbang ampuh ini aman untuk kita konsumsi pemerasan yang kedua menggunakan kain untuk mendapatkan minyak lebih banyak tapi ini bercampur dengan air nanti airnya dengan jendirinya ini akan berpisah dengan minyak tapi kecenderungan ini nanti saringannya cepat mampet karena tertutup air nah yang berwarna coklat ini air terima terima ini memang pelan menetesnya sama empat air nah yang bulat-bulat berwarna coklat itu air proses pengemasan minyak tradisi lengah kelapa perawan ini kami menggunakan dari pelepa pohon aren ini hasil dari 16 kelapa di dalam pengemasannya kita cukup menyaring dengan satu lapis sisu nah ini untuk menghindari masuknya partikel-partikel lain di minyak kemudian di tutupnya kita lapis menggunakan plastik ini untuk menghindari supaya serpian-serpian dari pelepah pohon aren tidak ikut masuk ke dalam minyak nah ini nanti sisa-sisa minyak yang tercecer bisa kita gunakan sebagai obat luar untuk luka untuk anti jerawat kemudian ketombe rambut ini masih bisa kita gunakan ini penggunaan untuk penyakit stroke jadi dosisnya untuk awal sehari 2 sendok pagi dan sore ini untuk pembangunan sel dan mengaktifkan syaraf dan untuk minggu berikutnya baru 1 hari 3 sendok untuk proses penyembuhan ini dimulai dari tanggal 12 Januari 2019 ini yang pasnya kita coba berikan ke binatang ada bakal sabi dan ayam ini kebetulan ada bebek nah ini untuk bebek petelur lumayan bagus karena menambah oh ini apa kalsium jadi untuk cangkangnya ini lumayan bagus coba ya kemudian kita coba ke sapi nah binatang mempunyai naluri jika memang makanan itu membahayakan mereka tidak akan mau memakan nah dia lahap ini bagus untuk menambah kalsium dan sisa-sisa minyak yang ada di ampas juga ikut dikonsumsi nah ini diberikan ke anak-anak kalkun di masa pertumbuhan mereka butuh banyak membutuhkan kalsium dan mineral tentunya ini hasil dari proses pembuatan minyak tradisi lengah kelapa perawan minyak ini digunakan untuk obat luar maupun obat dalam jadi untuk obat luar bisa digunakan sebagai bahan kosmetik untuk terapi kecantikan, untuk obat luka, kemudian untuk obat jerawat, ketombe, memperkuat akar rambut, memperharus kulit dan mengurangi keriputan sementara untuk obat dalam bisa kita gunakan untuk mengurangi kolesterol, tingkat kolesterol kemudian untuk kanker, baik kanker rahim, kanker usus maupun kanker kandungan kemudian untuk radang, radang tenggorokan, radang usus dan sebagainya untuk detok, mengeluarkan toksin tubuh, kemudian untuk bilak, batuk dan untuk penyakit mata untuk cara pemakaiannya Anda bisa mengikuti video di youtube kami di Genkobi Gerakan Konservasi Binatang Indonesia semoga bermanfaat untuk kita terima kasih rahayu, 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 tegur, rahayu, hayu hama mayu, hayu nimfawono semesta menyusuri kita salam, aku sayangkan selamat menikmati selamat menikmati